Pandang perlu teman-teman COVID-19 Penaikan Saya tidak habis pikir apa yang sedang terjadi sebenarnya pada pemerintahan kita Termasuk semua stakeholder yang ada Terkait mengenai PSBB lagi yang akan dilaksanakan khususnya di daerah Jawa dan Bali Tepatnya tanggal 11 Januari 2020 sampai kemudian 14 hari ke depan Masalahnya ini PSBB dilaksanakan setelah kemudian orang libur panjang Kenapa tidak dari awal Kenapa tidak dari awal sebelum orang tahun baru kemudian PSBB Jangan sampai muncul banyak korban seperti ini Baru kemudian pemerintah waktu kita sepertinya arus PSBB Sehingga kemudian beberapa kali lagi kita bahkan sudah bosan mendengarkan kata PSBB PSBB terus Dulu normal sekarang new normal Terus awalnya ada PSBB transisi Terus PSBB PSBB ketat banget Terus ada PSBB ketat banget lagi dikit Bahkan sekarang PSBB ketat banget beneran Bahkan lagi PSBB betulan Aduh saya kurang tahu yang mana betul-betul yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kita Yang kita tahu memang beberapa bulan terakhir atau mungkin satu bulan terakhir selepas pilkada Kasus korban COVID-19 Atau angkanya sangat tinggi sekali Yang padahal sebenarnya dari awal sudah bisa dicegah Dengan cara mungkin pilkada ini ditahan dulu Tetapi selama perus pilkada yang ada sama sekali tidak pernah mendengar atau booming isu COVID-19 Namun setelah kemudian pilkada booming lagi tentang isu COVID-19 Sehingga ini yang saya khawatirkan Jangan sampai kemudian masyarakat Trustnya atau rasa percayanya pada pemerintah semakin-semakin berkurang Atau semakin krisis Karena yang paling penting ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemerintahnya Saya kira itu adalah tantangan yang terberat Kebijakan sebaik apapun Kebijakan sekeren apapun Ketika tidak ada lagi kepercayaan Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan sulit berjalan dengan baik Walaupun sebenarnya pemerintah punya power yang sangat kuat untuk kemudian menertibkan masyarakat Karena apa yang disampaikan atau apa yang diumumkan oleh pemerintah Dalam berita CNBC Pengumuman pemerintah resmi perketat PSBB di Jawa dan Bali Oh kenapa tidak dari kemarin Bahkan sebenarnya ada juga yang menyarankan untuk lockdown Oh sudah disarankan sejak awal bahwa lockdown Sejak pertama kali virus COVID masuk di Indonesia Tapi entah kenapa pemerintah sepertinya kurang begitu mendengar banyaknya saran dan masukan Akhirnya apa menurut main case yang baru di berita CNN Indonesia Dia mengatakan main case soal PSBB Jawa-Bali Nakes sudah letih tangani pandemi Iya Memang sudah letih sangat-sangat letih dari awal Kenapa kebijakan selalu berubah bahkan dianggap ngawur oleh sebagian masyarakat dan berbagai asosiasi yang ada Bahkan ada di berita yang dimuat oleh Saya lihatnya di Instagram di indozon.id Karena ada wacana lockdown Indonesia dinilai sudah telah jika ingin terapkan lockdown Ketua tim mitigasi penurus besar ikatan dokter Indonesia Adib Khumaidi menilai kebijakan lockdown sudah terlambat jika pemerintah Indonesia ingin menerapkannya saat ini Teman-temanku sekalian Nice people Kalau kita melihat memang apa yang sedang terjadi COVID ini rasa-rasanya walaupun kemudian vaksin sudah ada dan sudah tiba Pandemi ini rasa-rasanya tidak akan pernah berakhir Kalau bagi saya bukan saya pesimis Tapi kalau pola kebijakan cara kita semuanya sangat memiliki perbedaan atau ingin menonjol sendiri saya itu sangat sulit Kenapa saya katakan ini sangat mendasar ketika kemudian DKI Jakarta yang ingin pertama kali lockdown bahkan Itu sangat ditentang oleh pemerintah pusat Terjadinya tidak sinkronisasinya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Akhirnya membuat COVID ini selalu betah yang ada di negara kita Saya kira ini yang menjadi korban apa? Masyarakat Dan apabila kemudian PSBB ini ingin diterapkan Lebih baik tidak usah jika memang hanya setengah hati Karena akan jauh lebih memperparah kondisi kesehatan dan terutama juga mengenai ekonomi Nah ini yang saya kira perlu menjadi catatan bersama dan perlu menjadi bahan perhatian Kita ini masyarakat, kita ini warga Sudah percayakan sama pemerintah untuk mengurus kita Untuk bagaimana supaya kita selamat Syukur-syukur kita bisa hidup 1-2 minggu ke depan Atau paling tidak 1 bulan ke depan dengan selamat tanpa ada COVID Itu sudah syukur sekali Sekarang tidak ada yang menjamin satu di antara kita Bahwa kita akan aman COVID dalam beberapa hari ke depan Ini yang kemudian menjadi catatan penting Bagi saya yang paling penting cuma ada 2 hal Bagaimana kemudian pemerintah dan masyarakat ini saling bergandeng tangan Atau pemerintah harus tegas Jangan selalu berubah-ubah Tolong dong perhatikan atau pertontonkan kami ke kompakan Anda Baik itu pusat dan pemerintah DKI Jakarta selalu berinisiatif Tetapi selalu saja dihalang-halangi Bahkan dianggap tidak boleh PSBB Jakarta Bahkan rem darurat Jakarta juga tidak boleh Karena memperparah ekonomi Sekarang justru mau di PSBB kan Entah berapa kali Hal ini selalu mau diulang-ulang Dan ini saya kira menjadi catatan sederhana dari saya secara pribadi Semoga ini bisa terjawab Artinya paling tidak mohonlah kepada pemerintah Kalau memang pemerintah tidak bisa mengizinkan kami untuk hidup baik-baik Tolong aturkan kami bagaimana kami mati secara baik-baik Saya ulangi Kalau pemerintah tidak bisa izinkan kami hidup baik-baik Maka aturkan kami mati secara baik-baik Biar semuanya sudah selesai Demikian semoga ini bermanfaat Stay safe, stay health Dan Assalamualaikum Wr. Wb